As I grab the mic, now I'm on the move, damn it Ini kemarin sempet menjadi perbincangan Karena beberapa kali dia ini bisa dibilang bisa ngebantai semua keeper guys Karena perbedaan momentumnya itu ya Di antara keeper-keeper lainnya ya Itu bedanya hampir 80 momentum guys 80 momentum itu Eh sorry, 80 ribu ya Iya 80 ribu ya Jadi rata-rata keeper itu momentumnya mentok di atas 700k ya Tapi si Pierre ini nyentuh di angka 780k Oke, nah banyak yang nanya bang Apakah si siapa namanya Si Pierre ini bisa ngehajar semua keeper Jawabannya bisa guys Jadi semua keeper bisa dihajar ya Di dalam kotak penalti Nah sekarang problemnya adalah Apakah dia ini bisa ngebantai semua keeper Yang ada di luar kotak penalti guys Jadi gue bakal kasih klip ke kalian Beberapa 6 keeper ya 6 keeper yang udah ada nih Yaitu ada si Genzo Wakabayashi Ada Salinas Ada si Ken Ada si Müller Ada si Amoros Sama ada si Yuzo Morisaki guys Jadi semua ini Bakal kita aduin sama Pierre Dengan bond yang sama ya Disini 77,5 dan 77,5 juga guys Jadi kita bakal cobain Seberapa kuat si Pierre ini buat ngehadapin 6 keeper ini ya Tapi ini catatan dari luar kotak penalti Bang kenapa gak nyobain dalam kotak penalti Jawabannya karena memang dia ini tidak Apa namanya udah pasti bisa jempolin semua keeper guys Itu jawabannya ya Jadi tidak perlu melakukan review lagi untuk di dalam kotak penalti Karena emang bisa guys untuk ngebantai ya Kemarin aja review si Pierre di dalam kotak penalti Lawan Muller yang bondnya 93,5% aja masih jebol guys Apalagi kalau bondnya sama ya Jadi itu perbandingannya Sekarang kita bakal cobain Pierre dalam kondisi dia buat ngelawan 6 keeper di dalam kotak penalti Gue bakal kasih clip-nya ke kalian Jadi kalian simak aja oke Let's go Terima kasih telah menonton! 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 kuat dia baru yang terakhir keeper yang udah bener-bener outdate banget yaitu Yuzo Morisaki guys jadi keeper ini bisa dibilang nggak bisa dipakai sama sekali dan enggak 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 di serve di line up ya Jadi kalau misalkan kalian mau pengen bikin keeper meta ya itu gue saranin keeper terbaik itu adalah si pertama si Salinas ya Salinas habis itu si Muller barulah ada si Amoros sama Ken ya Amoros sama Ken ini mirip-mirip kegunaannya cuman kalau si Ken ini bisa ngelawan semua keeper kalau ini bener-bener kayak terlalu rasis ya skill type killer dan pasifnya itu terlalu jelek ya jadi menbeter Ken sih daripada si Amoros ya cuman Amoros spesifik kalau dia ketemu skill type killer bener-bener ngebantai banget cuy bener-bener bisa nangkep bahkan si Napoleon itu itu bener-bener dibantai banget ya tapi balik lagi guys untuk kegunaannya ya Oh kalian bisa pakai keeper itu Salinas habis itu si Ken habis semuler habis itu Amoros ya baru nanti keepernya disusul sama si Genzo nih nggak bisa masukin Genzo di line up sih ya ya Genzo masih lebih better daripada Morisaki guys Genzo masih bisa kepake ya kalau misalnya lihat perbandingannya statnya bedanya tuh cuman dikit ya untuk simuler sama si Genzo ya simuler ini dia catchnya 50 beda 2000 ya beda 2219 kalau powernya beda menang si mulai ya tapi tekniknya menang Genzo jadi disini ada jalan japanis player killer sama shot killer non-flying kalau si mulai cuman ada give everything ya ini kan hot flying jadi nggak bisa ngelawan si Pierre ya ya balik lagi guys si Genzo memang perlu ada revamp sih karena udah kalah saing dengan keeper terkuat sekarang ya ini tiga keeper squad terkuat sekarang ya untuk di meta mungkin Amoros bener-bener tidak bisa menggantikan trio keeper terkuat sekarang dan alternatif mungkin Genzo ya buat yang terakhir ya cuman Genzo ini sebenarnya bagus kalau di tim full japan guys gue pernah ngerasain lawan tim japan itu sulit banget buat lawan si Genzo ya full dengan bonnya dia yang banyak banget itu kuat banget sih ya Nah itu aja berarti untuk reviewnya kali ini semoga kali ini akan membantu kalian buat pvp guys jadi kalau misalkan lawannya Salinas berarti lawan di luar kotak penalti aja cukup dengan catatan bonnya sama kalau lawan Ken berarti harus agak maju sedikit biar lebih efektif ya lawan muler masih bisa dari luar kotak penalti guys jadi kalian bisa manfaatin luar kotak penalti apalagi kalau misalnya back tengahnya itu nggak ada stand form lawan Amoros ini sulit banget mending ngandelin yang biru-biru ya daripada pakai Pierre maksa ya itu membunuh banget ya ini apalagi terlalu terbantai dan lawan Genzo ya masih harus dalam kotak penalti karena RNG nya sangat kuat dengan master catchernya dia walaupun tadi sebenarnya menang ya si Pierre ya tapi balik lagi kita menutup memberikan option terbaik lah ya untuk scoring guys segitu aja untuk videonya untuk reviewnya kali ini semoga sekali lagi membantu kalian jangan lupa komentar di bawah apa yang mau pengen kalian review lagi Oke thanks for watching and see you guys bye 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 bye